Intro Berita khut kali ini datang dari pengumuman hasil Real Count Pemilu 2019 hari ini. Pernyataan resmi dari KPU bahwa pasangan nomor urut 1 Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin mendapatkan 55,50% sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapat 44,50% suara. Masa yang tidak puas akan hasil pemilu 2019 menggelar aksi protes besar-besaran di depan gedung KPU. Aparat keamanan TNI Polri sudah berjaga-jaga sejak kemarin untuk mengantisipasi adanya kerusuhan. Sejak semalam ketegangan telah terjadi antara aparat dan masak. Hingga tadi pagi kerusuhan dan perusahaan terjadi di beberapa titik di antaranya sekitar gedung KPU bawah seluruh tanah abang dan petamburan. Aksi ini menuai keprihatinan dari kalangan selebriti yang berharap agar aksi protes berjalan dengan damai. Hal ini dilakukan oleh Novita Inji yang mengunggah fotonya di depan para polisi dan TNI seraya memberikan caption mau bilang terima kasih kepada pak polisi dan aparat yang bertugas mengamankan area gedung bawah seluruh dan gedung KPU. Kita doain semoga semuanya aman-aman saja dan bapak-bapak tetap sehat. Terima kasih dan tetap semangat ya pak. Pada 17 Mei lalu, Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Abdul Hadi membenarkan kabar gugatan cerai yang dilayangkan oleh Tata Janeta kepada Mehdi Zati. Sebelumnya pasangan ini pernah menikah pada 2014, kemudian Mehdi menalak Tata lewat telepon dan pada 2017 menikah lagi. Hingga hari ini kedua pihak masih bungkang. Pada postingan Instagram Mehdi Zati lima hari yang lalu, Tata terlihat masih menyukai foto yang memperlihatkan sah suami mengenakan batu. Padahal pada hari itu pengumuman gugatan cerai telah ramai di media. Baru-baru ini Tata mengunggah sebuah foto dirinya dengan caption manusia zaman now hebat. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Mereka tidak di sana saat itu terjadi. Tapi kenapa mereka pandai berkomentar dan menghakimi seakan-akan paling tahu segalanya? Diketahui sidang perdana perceraian Tata dan Mehdi jatuh pada Senin kemarin dengan agenda mediasi. Namun pihak Mehdi tidak datang sehingga sidang diundur dan akan diadakan pada hari ini. Selamat sore pemirsa ketemu lagi bersama saya Kak Rose di sore hari yang ceria ini. Hari ini saya mau ngerumpi sambil perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan kali ini saya mau ngerumpiin sesosok wanita cantik yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Bella Luna yang sudah tiga kali menikah dan tiga-tiganya menjadi istri kedua. Namun semua usia pernikahannya juga tidak bertahan lama. Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bella Luna, pesinetron kelahiran Bogor 25 tahun lalu ini menjadi perbincangan karena menikah secara ta'aruf dengan pengusaha Eko Henry Prayitno alias Nana yang berusia 38 tahun dengan mas kawin emas batangan 88 gram dan rumah senilai 2 miliar pada 15 Februari lalu setelah perkenalan singkat selama satu bulan. Setelah menikah, Bella dan Nana dilaporkan oleh istri sah Nana yaitu Shirley dengan pasal penggelapan asal-usul pernikahan dengan ancaman 7 tahun penjara. Shirley juga meminta Nana untuk mengembalikan mahar pernikahan yang ternyata diambil Nana dari uang masa depan dua orang anak mereka. Sementara itu, Bella yang sebelumnya pernah dua kali menikah dengan pria beristri ini mengaku tak tahu jika Eko Nana sudah menikah. Bella pun mengaku jika ia telah memberikan mahar sebesar 2 miliar dan 88 gram emas ditambah dengan sebuah tamparan kepada Nana karena merasa dibohongi. Apa komentar Bella Luna mengenai Nana yang kabarnya kini terpuruk dan sampai harus menjual mahar emas demi biaya hidup? Lalu apa reaksi Bella ketika ada salah seorang peramal menuding Bella memakai susuk berlian di beberapa bagian tubuh? Kalau menurut pantauan dan peramalan saya, dia memakai susuk berlian di keningnya di tulang pipi, di bibir, di lidah juga ya, dan maaf di payudaranya juga, dan ada lagi sekitar pinggul ke bawah. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, hari ini saya akan menyaksikan Bella Luna di apa-apain. Maksudnya lagi menjalani perawatan. Hai Bella Luna. Aduh, sekarang kamu lagi mau melakukan perawatan wajah ya? Iya. Kamu mau laser etch yours? Iya. Oke, saya yang akan melakukan tindakannya. Kenapa sih Bu, ada masalah kulit ya? Iya, kulit di wajahku tuh... Pasti kamu stress. Ada masalah hati ya? Iya gitu deh. Mau hilangin bukas dirawat aku. Oke, banyak juga. Kinclong lagi buka ini. Pasti kamu juga itu semuanya ada di dalam hati ya. Soalnya aku lihat postingan kamu ya. Postingan kamu yang bunyinya adalah sebagai berikut. 12 hal untuk selalu diingat. Ya, salah satunya salah dua dan salah tiganya adalah Satu, masalah lu tidak bisa diubah. Dua, opini orang lain tidak menentukan kenyataanmu. Tiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Kamu mau sebaik apapun. Selalu ada orang yang akan mencari kesalahan dan iri denganmu. Overthinking hanya akan membuatmu lelah dan sedih dan seterusnya dan seterusnya. Terus ada lagi, ada hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Biarlah waktu yang akan menjawabnya, Cik. Kamu waktu postingan ini dalam keadaan apa sih, Ben? Dalam keadaan ya, aku tuh saat itu kenapa ngerasa hidup aku kemarin benar-benar rasa gagal gitu. Ya, aku kok tiba-tiba ada postingan kayak gitu. Aku lihat kata-kata yang dulu, eh gak benar juga kok yang aku rasain sekarang. Ya, udah aku posting. Kamu merasa hidupmu gagal gara-gara menikah dengan laki-laki yang ternyata suami orang. Yang salah. Yang salah. Salahnya dimana? Selain bawa dia suami orang. Ya, gak ada kejujuran dari dianya. Karena dia gak jujur ya aku. Karena orang banyak menuduh, ah kamu sebenarnya mah udah tau begitu. Pura-pura aja gak tau. Ya, silahkan berkomentar. Tapi kan aku orangnya, ya ini apa adanya aku dan aku ya gak ada yang aku tutupin sama sekali. Apa masalahnya yang kamu harap seandainya bisa kamu berubah tuh yang mana? Ada kak? Sebuah pernikahan kah atau? Sebuah pernikahan pas. Sebuah atau dua buah? Satu. Satu. Aku tadinya dulu kan pengen banget punya, apa ya, punya keluarga satu untuk selamanya. Tapi ya, ya memang aku gak bisa merubah takdir aku dan garis takdir apa ya gitu ya. Oke, baik. Ini udah selesai nih, mbak. Udah selesai ya. Sekarang ini tinggal dokternya kalian ternyata, dok. Oke. Silahkan dok. Oke, sekarang lanjut ke yang selanjutnya. Dokter Friska udah ada di sini dok. Dia mau terapi apa sih ini namanya? Ini namanya laser acute. Buat ngecilin pori-pori, bikin wajahnya lebih cerah. Dan bikin lebih glowing. Oh, bikin lebih glowing. Buat bekas-bekas jerawat bisa ilang gak sih? Bisa juga, mbak. Oke. Bel, ini ada lagi nih satu lagi. Kan tadi masa lalu tidak bisa diubah. Padahal kamu pengennya kan satu kali menikah untuk selamanya. Oke, silahkan. Sakit gak sih dok? Enggak. Terus ada lagi nih yang kamu bilang, ada hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Apa sih? Hal apa sih yang menurut kamu? Tutup aja matanya. Nah, apa sih yang menurut kamu? Apa? Kamu masih pengen jawab tapi sekarang kalau kamu mau jawab percuma. Orang gak percaya, orang gak akan bisa terima. Tapi biarlah waktu apa sih? Tentang apa? Ya, aku ngejalanin aja kehidupan aku biar waktu yang ngejawab semua. Apa yang kamu bilang? Apa yang aku lakuin gitu. Jadi ya, kalau akunya berbuat baik tapi ya selalu ujian-ujian yang Allah kasih ya aku berarti kan harus lebih baik lagi. Ini misalnya apa nih contohnya? Nanti kamu akan menunjukkan bahwa kamu memang berniat nikah betul-betul bukan gitu. Itu yang kamu harap waktu bisa menjawab. Kamu memang niat nikah baik-baik dengan pria baik-baik. Dengan pria baik-baik juga. Itu. Ada lagi yang mau waktu yang suruh jawab tentang apa lagi? Tentang karakter kamu yang perlu dijelaskan? Mungkin lebih ke kehidupan aku sih bukan ke pernikahan aku aja. Cuman lebih ke hidup aku. Aku pengen jadi istri yang solehah buat suami aku kelak. Aku pengen jadi ibu buat contoh anak-anakku yang baik. Jadi di hadapan mereka aku baik dan ya aku berharap semoga ya doa aku itu dikabulin sama Allah. Itu harapan aku sih. Ya ujung-ujungnya wanita kan pasti ujungnya pengen jadi istri solehah buat suaminya. Dan pengen jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Oke. Harus punya suami kaya gak sih Bel? Enggak juga. Yang penting cocok aja sih aku mah. Gitu. Tua. Aku orangnya soalnya susah. Susah apa ya. Susah klik sama orang baru sama cowok baru. Jadi ya aku juga gak ngerti sama diri aku gitu. Tapi kamu kemarin-kemarin selalu dapetnya cowok yang lebih tua gitu. Emang kamu kebanyakan gak merasa lebih cocok sama cowok yang lebih tua? Pas dapetnya itu sih yang nyambung yang di lokasi syuting sih banyak ya. Yang beragam karakter orang. Cuma gak bisa dapet feelnya gitu. Jadi ya yaudah. Jadi gak perlu kaya. Lanjut yang berikut nih ada artikel nih. Sempat nikahi Bella Luna, Nana terpuruk hingga jual emas mahar untuk biaya hidup. Jadi ini ternyata setelah diusut-usut oleh infotainment gitu ya. Bahwa ternyata mantan suami kamu. Udah mantan kan ya? Udah mantan. Mantan suami kamu yang terakhir ini ternyata punya harta banyak. Tapi ternyata keluarganya kaget karena tinggal 2 miliar. Tinggal ratusan juta gitu. Padahal hasilnya ada ratusan miliar. Nah ini kalau orang banyak yang nuduh ini pasti gara-gara Bella Luna. Bella Luna lah yang menghabiskan seluruh harta ratusan miliar itu. Komentar kamu enggak? Kalau komentar aku sih aku sama sekali sih enggak. Ya abis aku kejadian itu aku sampe mengembalikan mahar aku. Ya aku enggak butuh uang kamu. Yang kamu bohongin aku sih. Jadi ya dibilang aku mau ngabisin duitnya dari mana? Sejak kejadian itu aku enggak hubungan sama dia sampe sekarang. Dan aku juga enggak tahu dia gimana sekarang. Dan ya terserah sih omongan orang gimana nyatanya juga mahar aku aku kembalikan kok. Emang kamu kembalikan semuanya? Semuanya. Enggak nyesel? Enggak nyesel. Kan kamu enggak merasa bahwa itu kan hak kamu gitu. Enggak nyesel aku kembalikan yang ngapain dapet suami yang cuman bohongin aku ya. Cuman bohongin aku ya. Kan kamu kemarin bilang bahwa kamu akan kembalikan mahar kalau yang minta adalah suami kamu. Emang Nana yang minta? Nana yang minta. Karena aku kembalikan dan ya. Nana yang minta? Iya. Terus kamu kembalikan? Kembalikan lah. Kembalikan. Ih. Wah aku yang iya. Kamu enggak? Iya. Kan kamu udah dinikahin gitu loh. Mahar itu kan hak kamu memang. Iya. Aku juga kan gak mau hidup aku jadi gak tenang. Aku mau hidup aku tenang dan ya ngapain hidup gak tenang. Jadi sekarang udah diputus hubungan sama Nana? Gak pernah ketemu? Enggak. Tapi kasus masih tetap ada ya? Kasus masih jalan. Gimana perasaan kamu? Udah hubungan udah putus. Kasusnya masih jalan? Ya jalanin aja. Jalanin aja? Jalanin aja. Tapi apa yang kamu rasain sebenarnya? Jalanin aja. Tapi perasaan kamu apa? Kesel? Sebel? Ehh. Iya. Marah. Pastinya. Ehh. Aku tuh akhirnya ini agak apa ya. Bukan. Bukan aku yang nyeri ya di sini ya. Di hidung ya. Kenapa ya dok? Nah itu. Karena lagi ada perasaan. Bukan salah. Perasaan nyeri. Perasaan nyeri ya. Perasaan nyeri ya. Jadinya sampe ke kulit. Ya aku juga ngerasa sih. Berjalannya kasus ini juga. Aku jadi kayak kehidupan aku tetep masih gak tenang. Aku juga gak ngerti. Tapi ya. Udah lah aku jalanin aja Kak Ros. Hidup kamu tetep gak tenang. Udah kembalin mahar tetep gak tenang. Iya. Sebelum nikah tenang gak? Sebelum married tenang. Oh. Tenang banget. Enak banget. Berasa dunia tuh happy gitu. Jadi ngapain nikah? Iya. Setelah nikah malah. Ya makanya. Ya tau gitu malah nikah ya. Gak ada deh. Gitu sih. Tapi dia pengen buru-buru married waktu itu yaudahlah. Oh dia yang pengen buru-buru married ya. Oke. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi sebuah. Sebuah telah ah dari Panglima Langit yang mengatakan. Robela Luna itu pakai pelet pengasih. Kalau menurut pantauan dan perawangan saya. Dia memakai susu belian. Tekeningnya. Di tulang pipi. Di bibir. Di lidah juga ya. Dan maaf. Di payudaranya juga. Dan ada lagi. Sekitar pinggul ke bawah. Itu saya pantau seperti itu. Itu seperti saya sebut tadi. Itu superlian namanya. Itu memang menggunakan jasa dukun khusus ya. Untuk memikat para pria. Siapapun yang melihat dan memandang dia. Dia akan terbayang-bayang selalu tuh. Wajahnya yang menurut pandangan mereka tuh. Sangat cantik. Sangat menggoda. Sangat seksi. Dan suaranya juga akan seperti. Bulu perindu ya. Ternyang-nyang di telinga. Seakan-akan kalau tidak bertemu. Tidak mendengar suaranya. Tidak melihat para cantik wajahnya itu. Akan sulit tidur. Dan salah-salah bisa terbawa bimbing. Ben. Kalau dibilang kamu pakai susuk berlian. Ngaku aja deh sama aku. Oh wow. Masa susunya dimana sih? Gak bisa disebarin. Gak bisa disebarin ya. Gak disebarin ya. Ya. Aku sama sekali gak pakai kayak gituan. Bener nih. Maksudnya juga gak apa-apa sih. Gak pakai perawatan aja. Ya aku kencengnya perawatan. Aku emang hobinya tuh macak gitu. Apa ya makeup. Terus dia gitu. Suka dia perawatan diri aku tuh emang suka gitu. Suara-suara pakai ada susuk suara. Karena dibilang katanya. Orang yang mendengar suara kamu itu. Seperti suara bulu perindu. Kalau gak ada suaranya sehari. Atau lihat. Akan terbayang-bayang. Dan akan sulit tidur. Sampai terbawa mimpi. Wah insomnia dong ya. Gak lah. Gak ada. Bener gak ada? Aku tuh banyakin wudhu sih kak. Wudhu aku itu. Itu ya? Ya orang bilang aku pakai itu ya terserah. Aku sih wudhu aja sih kak Ros. Bye. Ini lanjut perawatan kamu apa? Oh belum. Eh udah selesain impusnya. Udah. Nah pemirsa kali ini saya mau bertanya-tanya nih sama Bella. Fitnah atau fakta. Bener gak iya? Dia sebetulnya menikmati perannya sebagai istri kedua. Oke lanjut. Ya kita lihat diapain ini mbak. Serum. Serum. Oh di serum tapi itu jerawat yang menjadi sasarannya ya. Dimana terletak susuk. Tetap gosip. Wadaw. Wadaw. Bukan ya. Jadi kenapa wajahnya glowing? Karena rajin perawatan. Rajin dandan dan air wudhu. Beserta doa yang menyertainya. Oke sekarang kita akan bertanya kepada Bella Luna. Pertanyaan saya ini apakah merupakan fitnah atau fakta ya? Kalau kamu jawabnya bohong saya panggilin laser lagi. Betul. Oke fitnah atau fakta Bella Luna. Bahwa selama kamu bersama Nana, kamu itu sudah menghabiskan uang miliaran rupiah lebih dari mahar yang diberikan Nana pada presta pernikahan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Bener. Bener. Kamu gak pernah apa kali. Gak sadar kali. Tau-tau udah. Teratusan miliar. Ya emang bener. Aku ngabisin uangnya dari mana. Tapi kamu selain-selain pas nikah dikasih mahar pernah dikasih barang-barang apa gitu gak sih? Gak ada. Emas batangan mungkin. Gak ada. Rumah dari emas. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tas aku beli sendiri apa? Aku beli sendiri. Kamu beli sendiri? Iya. Kenapa kamu mau sih kamu beli sendiri? Iya kan. Ya emang pas aku pendekatan sama dia satu bulan dan ya aku bukan yang minta ke dia langsung gitu gak gak sih. Jadi yang sampe uang dia abis itu bukan kamu yang ngabisin? Ya mungkin dia sebelum sama aku deket sama cewek-cewek lain kan terus imbasnya ke aku. Kasian kan apanya. Fitnah atau fakta? Kasian sih kamu ya. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Tadinya kan habis menikah tuh kita mau sama-sama mandiin perusahaan. Ada dua perusahaan. Cuman kan akhirnya gak jadi. Gak jadi jalan. Sama keburu ada kasus ini. Dan yaudah aku juga pas berantem itu ya aku mendingan pergi. Dan aku gak konteks. Jadi ya mau usaha apa gak ada. Oke ini sekarang kita manya siapa yang ya diantara suami-suami satu, dua, tiga dan pacar. Siapa yang paling perhatian sesungguhnya orang itu? Paling perhatian. Sekecik-kecik ya. Gak makan mingin gitu tuh. Siapa yang mana? Satu, dua, tiga. Semuanya sih. Semuanya perhatian. Semuanya kayak gitu? Semuanya perhatian. Oke. Siapa yang paling royal sesungguh-sungguhnya? Paling royal. Yang kamu gak perlu minta udah langsung dikasih. Dan selalu sering-sering gitu. Yang nomor dua ya? Si Nana sih. Nomor tiga. Yang terakhir. Oh iya itu yang paling royal. Oke. Yang paling pelit siapa? Yang paling pelit. Ada gak yang pelit? Yang suami yang pertama sih. Oh itu pertama. Mantan suami pertama. Itu pelit. Pelit. Siapa yang paling manja? Siapa yang paling manja? Paling manja? Iya. Semuanya manja sih. Semuanya manja sih. Kamu soalnya suka manjain cowok-cowok itu kayaknya. Oh kaos kaki aja dibukain. Sepatu dicopotin gitu. Pantes semuanya manja. Yang paling sabar ngadepin kamu. Kalau kamu lagi ngambeng manja diri itu. Yang paling sabar sebetulnya? Yang paling sabar? Yang pacar aku itu sih yang pertama. Pacar kamu? Iya. Yang mantan pacar aku. Mantan pacar yang pertama. Ical. Itu paling sabar? Sabar banget. Oh gak nyangka deh aku. Siapa yang sampai sekarang itu masih suka nelfon, ngechat, nge-DM. Masih masih ada lah hubungin gitu. Walaupun mungkin jarang-jarang. Mantan pacar aku. Mantan pacar aku itu. Ical. Ical masih suka nge-DM kamu? Iya. Kemarin dia suruh ngajakin main YouTube bareng. Cuman aku lagi gak fit kayak gitu. Wah gak nyangka Ical. Oke Ical. Sebelum YouTube-an sama dia. Sama acaraku aja gimana itu? Ical. Andai belak andai kamu nikah lagi. Cowok seperti apa yang gak akan kamu jadiin suami? Bohong. Dua. Punya istri. Punya istri. Beda agama. Gitu ya. Gak akan ya. Andai salah satu mantan kamu ngajak balikan. Terus ngasih kamu barang-barang mahal. Terima atau gak? Salah satu dari mantan ini ada yang ngajak balikan? Tergantung. Tergantung dia memang posisinya kayak yang aku harapin. Tadi lajang, gak bohong. Dan apa? Satu agama. Satu agama. Andai ada tipe laki-laki yang kamu banget tipenya. Tapi dia gak kaya. Dan gak bisa beli kamu barang-barang. Tapi dia gigi kerja sih. Cuman gak kaya. Gak uang sama sih. Ntar sama aku. Aku doain terus. Selamat lah yang gitu. Pulangernya. Ingat ya. Hei laki-laki ya. Jangan bohong sama Bella Luna loh. Kalau sama Bella Luna. Sepatu dipakein. Kan setelahnya suka skaret gimana? Perhatiannya. Kan sama-sama skaret video. Orangnya tuh bener-bener konsekuen banget. Konsekuen. Iya. Tapi kalau pakein sepatu kayaknya. Cuek banget. Oh ganti beda. Kalau dari perhatian mungkin sendiri-sendiri ya. Nah ini ada kata. Kalau kamu denger kata ini apa yang harusnya cepat di benak?